Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mulai hari ini, tanggal 26 September 2020, telah menggelar operasi kewilahayaan di tingkat polda dan polres dengan sandi operasi sebra 2020 selama 14 hari ke depan di seluruh wilayah Indonesia. Yang mulai dilaksanakan pada hari ini, tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November 2020. Operasi ini dalam rangka cipta kondisi kamseltip carlantas yang mengedepankan kegiatan preemptive dan preventive di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 dengan tetap memperdemani protokol kesehatan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasannya operasi sebra ini adalah sebutan dari kegiatan Polri yang selama ini diambil dari salah satu fitur jalan raya, yaitu jalur atau perlintasan sebra atau sebra cross untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4 berupa SIM, STNK, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas lainnya. Ada pun delapan prioritas yang menjadi sasaran operasi sebra antara lain. Yang pertama, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar SNI. Kemudian yang kedua, pengendara roda 4 yang tidak menggunakan safety belt. Yang ketiga, mengemudikan kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol. Kemudian yang keempat, pengendara kendaraan bermotor yang melawan arus. Kemudian yang kelima, mengendarai kendaraan bermotor yang melebihi batas kecepatan. Kemudian yang keenam, pengemudi yang menggunakan HP pada saat mengumudikan kendaraan. Yang ketujuh, pengendara kendaraan bermotor yang masih di bawah umur. Dan yang terakhir, kedelapan, keabsahan administrasi kendaraan bermotor atau surat-surat kendaraan bermotor.